Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tonton dan Puan yang amat dihormati Baru-baru ini kita pernah mendengar Berkaitan dengan gerakan Gerakan Membebaskan Najib Razak Dikumpulkan petisyen Tanda tangan daripada mahasiswa Ataupun daripada orang ramai Untuk membuktikan bahawa Najib Razak Layak dibebaskan Nah, ada saja usaha yang kita dengar Berkaitan dengan Gerakan ataupun isu pembebasan Najib Razak Oke, sebelum saya meneruskan isu hari ini Anda dipersilakan komen di bawah Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan Isu pembebasan Najib Razak Komen pertama, sekiranya Anda bersetuju Anda boleh nyatakan sebab Dan komen yang kedua, sekiranya Anda tidak bersetuju Anda juga dipersilakan untuk menyatakan sebab Nah, menurut Anda Adakah Najib Razak sepatutnya dibebaskan Ataupun sepatutnya menghabiskan hukuman penjara Selama 12 tahun Nah, satu ulasan dari Syabudin Musin Berkaitan dengan isu pembebasan Najib Menurut Syabudin Musin Siri Jelajah Bebaskan Najib Kerja sia-sia soal Syabudin Artikel pada 29 Oktober Malam semalam telah berlangsung Siri pembukaan Jelajah Yang dikatakan untuk memperjuangkan keadilan Buat bekas Perdana Menteri Najib Razak Yang kini sedang menjalani hukuman penjara Selama 12 tahun di Penjara Kajang Jelajah kali pertama diadakan Di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru Kuala Lumpur dengan hanya dihadiri Kira-kira 400 orang Tiga anak Najib Yaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifudin Dan Nurian Najib Najwa Berkongsi pentas dalam program yang bertema Demi Najib, We Stand By You Tetapi tiada seorang pun pemimpin UMNO yang hadir Walaupun program itu disebut bertujuan Untuk memberi penjelasan Berhubung ketidakadilan yang didakwa Diterima Najib Dalam perbicaraan KSRC International Tetapi adalah jelas bahwa Matlamat sebenar jelajah tersebut ialah Untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Nah apa yang saya tertarik melalui ulasan ini Ataupun melalui artikel ini Tiga anak Najib yaitu Muhammad Nizar Muhammad Nazifudin dan Nurian Najwa Yang berada di dalam program yang bertema Demi Najib, We Stand By You Tetapi yang menariknya adalah Tiada seorang pun pemimpin UMNO yang hadir Adakah ini menjadi satu gambaran bahwa UMNO Tidak memperjuangkan isu pembebasan Najib Razak Nah itu menjadi persoalan Di dalam artikel ini lagi Ia berikutan penganjur Turut meminta Para hadirin menandatangani Dua petisyen berasingan Iaitu Pertama yang ditunjukkan kepada Yang dipertuan agung Untuk memohon pengampunan diraja Dan kedua Meminta Perdana Menteri Ammar Ibrahim Membuat rembakan terhadap sistem kehakiman negara Yang didakwa sebagai tidak adil Kedua petisyen tersebut tidak lain adalah bermatlamat Agar Najib dibebaskan dalam waktu yang terdekat Terutamanya petisyen pertama Meskipun adalah hak keluarga Najib Untuk mengadakan siri jelajah tersebut Ia berikutan penganjur Turut meminta Para hadirin menandatangani dua petisyen Meskipun adalah hak keluarga Najib Untuk mengadakan siri jelajah tersebut Wahimana setiap minggu Sekalipun hingga ke seluruh negara Tetapi apa yang dilakukan itu Hampir merupakan kerja sia-sia dan buang masa Secara hukum akal Adalah sukar apa yang diingini boleh membuahkan hasil Dakwaan Najib Dakwaan bahwa Najib tidak diberi keadilan Agak subjektif Sifatnya Kerana beliau telah melalui semua proses keadilan Dalam makamah Makamah tinggi, makamah rayuan, dan makamah persegetuan Malah juga melalui semakan kehakiman Atas keputusan yang telah dicatukan Adakah majority sebegitu boleh dianggap tidak adil Daripada semua proses yang dilalui Keputusan hakim secara keseluruhannya Ialah 3-1 Berikutan didapati bersalah Atas setuju pertuduhan salah guna kuasa Pecah amanah dan pengubahan uang haram Membabitkan dana bernilai RM42 juta milik SRC International Anak syarikat 1MDB Najib digenakan hukuman 12 tahun Penjara serta denda RM210 juta Menurut ulasan dari Syabudin Seri jelajah bebaskan Najib Kerja sia-sia Soal Syabudin Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Kembali lagi dengan satu isu yang benar-benar panas Yang sangat mengejutkan Kepimpinan Pembangkang Kepimpinan Perikatan Nasional Tonton dan Bapak, sebelum ini kita mendengar Satu MP Bersatu Perikatan Nasional Iskandar Zulkarnain Yang telah Menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Amna Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpanduan Sekaligus Membuatkan sokongan 2 per 3 ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat Selepas Syed Sadik menarik diri Nah, Tonton dan Bapak, ada yang berkata Selepas Iskandar Zulkarnain Yang membuat langkah pertama ini Akan menyebabkan Beberapa MP dari Perikatan Nasional Dari Pembangkang Juga akan melakukan hal yang sama Nah, kejutan buruk untuk Muhyiddin Yassin Untuk Hadi Awang Dan untuk semua Kepimpinan Tertinggi Perikatan Nasional Pembangkang Selepas satu lagi ahli parlimen Daripada Kepimpinan Perikatan Nasional Menyatakan sokongan Kepada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Amna Ibrahim Nah, mungkinkah beberapa spekulasi sebelum ini Yang menyatakan Bahkan, saya sendiri pernah melakukan spekulasi berkaitan dengan ini Selepas Iskandar Zulkarnain menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Akan membuka pintu untuk Kepimpinan MP dari Perikatan Nasional Dari Pembangkang Untuk juga melakukan keputusan yang sama Mengambil keputusan yang sama Yaitu mengikuti jejak langkah Iskandar Zulkarnain Untuk menyertai ataupun menyokong Kerajaan Perpaduan Tetapi tidak meninggalkan parti Nah, saudara-saudara Hari ini saja sudah dua ahli parlimen dari Perikatan Nasional Menyatakan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Yang terkini adalah Ahli parlimen dari PN Labuan Nah, menerusi ulasan dari Syabudin Husin Selepas dua ahli parlimen bersatu Sokong Anwar Semua ini salah mahyadin Menurut Syabudin Hanya kira-kira dua minggu selepas MP Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Daripada bersatu mengumumkan Sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim Pada 12 Oktober lalu Kini seorang lagi wakil rakyat parti itu berbuat demikian Mungkinkah selepas ini lebih daripada satu? Mungkinkah sehingga mencapai jumlah 10, 20, 30, 40 MP dari Pembangkang Akan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Nah, mungkin perkara itu tidak mustahil Tetapi Semua itu kita nantikan Apa yang berlaku selepas ini Tetapi untuk perkara itu berlaku Saya rasa tidak mustahil Ahli parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman Adalah ahli parlimen kedua Daripada bersatu Dan PN yang mengumumkan Pendirian menyokong Anwar Tidak jauh berbeza dengan Iskandar Zulkarnan Yang memberi alasan Perlukan peruntukan dan kesukaran Dalam memberi khidmat kepada rakyat di kawasannya Sebagai alasan Mengalih sokongan kepada Anwar Suhaili pula membangkitkan Rintihan berterusan daripada pengundi Dan keperluan mendesak Untuk membantu Mereka sebagai asas keputusan yang diambil Tambahan lagi Menurut Suhaili Rakyat Labuan sudah lama merintih Akibat berdepan Dengan kos sarah hidup yang tinggi Selain masalah bekalan air Dan elektrik yang berlarutan Sejak hampir 15 tahun Tanpa sebarang penyelesaian Begitupun sama seperti Iskandar Suhaili juga mengumumkan Suhaili juga mengumumkan Beliau akan tetap Taat dan setia kepada bersatu Selain ingin terus kekal menjadi ahli parti Nah apakah kesan Yang akan berlaku Kepada Perikatan Nasional Dan juga bersatu Setelah dua lagi MP Dari PN menyokong Datuk Seriana Ibrahim Tanpa meninggalkan parti Adakah begitu juga Akan memberi kesan yang buruk Kepada dua MP tersebut Apa komen Anda Sesudara-sedara Tontonan-tontonan Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Bye